Kasus Harun Mas Siku itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari keleman-keleman saya sebagai sekjen. Kalau masih mau tidur sama istrinya, ya jangan bantu 03 atau 01, harus bantu 02. Dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, seperti yang tadi Mas Hasto bilang, abuse of power. Apakah seorang Joko Widodo akan kembali ke pangkuan PDP atau tidak, Mas Hasto? Bagi PDP Perjuangan, kalau mau jalan mudah saat itu, kami perpanjang aja Pak Joko Widodo. Pemilu 2024, sebagian masyarakat dari berbagai kalangan, misalnya dari akademisi, perhaniawan, masyarakat pro-demokrasi, menilai bahwa pemilu 2024 ini diduga, kuat, diwarnai dengan praktik kecurangan. Nah ketika ada pihak-pihak yang ingin mengkritisi dugaan kecurangan itu, seakan ada tekanan, seakan ada intimidasi, seakan ada setruman. Nah tentu kalau menggunakan diksi setruman, kita tentu tahu siapa yang figur yang saya maksud. Dan figur itu saat ini ada di depan saya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Apa kabar Mas Hasto? Baik Mas, terima kasih. Makasih sudah pelanggar waktu untuk SCTV, Mas Hasto. Sebelum kita ngobrol soal tadi yang saya singgung di awal, kita akan menuju nih 20 Maret menuju pengumuman KPU begitu ya. Terakhir Mas, sebelum si rekap itu diagramnya dihilangin, saya melihat angka PDIP di angka 16 persen. PDIP merespon hal ini seperti apa? Ya sebenarnya suara dari rakyat yang berdaulat untuk menentukan siapa pemimpin termasuk partai politik. Kalau kami lihat satu bulan sebelum survei internal yang dilakukan oleh PDIP perjuangan sendiri, itu ada optimisme yang sangat kuat. Bahwa suara PDIP perjuangan itu berdisar antara 21 sampai 24 persen. Bahkan di beberapa wilayah itu jauh lebih besar. Itu satu bulan sebelum 14 Februari ya? Satu bulan sebelum 14 Februari. Average itu, tanggung capaian di tingkat nasional itu antara 21 sampai 24 persen. Sehingga tentu saja kami kaget ketika hasil dari Qwikon itu 17 persen. Tetapi kemudian ketika, mohon maaf lebih dari itu ya, ketika hasil dari Qwikon itu adalah dari konversi kursinya, itu kami sekitar 115 kursi di DPR RI. Padahal target kami adalah 150 kursi. Tetapi setelah kemudian kami melakukan suatu telah ah di lapangan, ini tidak lagi patut diduga, memang terjadi suatu kerusakan demokrasi yang diawali dengan abuse of power dari Presiden Jokowi. Dan kemudian praktek-praktek intimidasi yang dilakukan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan yang punya kekuatan struktural ke bawah. Baik itu anggota legislatif yang sedang menjabat, kemudian kepala daerah, termasuk struktur-struktur partai. Itu luar biasa intimidasinya, dan pada saat bersamaan digunakan instrumen negara, dan sumber-sumber daya negara. Inilah yang kemudian merubah peta politik, sehingga akhir-akhirnya itu adalah seperti itu, perolehan suara PDI Perjuangan. Jadi angka itu hasil operasi intimidasi? Hasil bukan hanya sekedar intimidasi, intimidasi menjadi bagian dari itu. Tapi suatu operasi yang kami sebut dari hulu ke hilir, yang sebenarnya itu ditujukan kepada pasangan Gajar Mahfud. Tetapi di lapangan, PDI Perjuangan juga mengalami suatu tekanan yang sama. Dan dari hasil survei yang terpercaya, misalnya dari Kompas, itu kan dari bahan sosial saja, itu kan mempengaruhi preferensi pemilih hampir 51 juta orang. Karena nilainya sangat dasar, mencapai 496 triliun rupiah. Belum pengerahan dari aparat-aparat negara yang seharusnya netral. Itu seperti dari TNI dan Polri. Kemudian menteri-menteri yang juga punya kekuatan struktural, menteri agama, menteri perdagangan, kemudian menteri BUMN, semua diupayakan untuk kegiatan-kegiatan elektoral, termasuk menteri investasi. Oke, nah ngomong soal setruman tadi ya yang Anda singgung beberapa waktu lalu, Mas Hasto. IPW melaporkan Mas Ganjar ke KPK, kemudian beberapa kali juga saya baca di beberapa pemberitaan, isu Harun Mas Siku lagi-lagi dinaikkan. Ya, itu suatu hal yang terjadi, di mana mereka yang bersikap kritis, kemudian digunakan berbagai instrumen hukum. Termasuk terhadap Pak Ganjar Pranowo dengan pengajuan terhadap dugaan yang dicari-cari terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Dan itu kan juga memiliki afiliasi dari PSI. Termasuk terhadap saya, karena saya memang punya rekam jejak mengungkapkan kecurangan pemilu. Tahun 2009, saya lah yang mengkonstruksikan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Pak SBY. Dan ini kemudian dilakukan dengan tingkat yang lebih masif oleh pemerintah yang memang memberikan preferensi kepada 02. Pemerintah dalam pengertian yang memiliki suatu afiliasi dengan abuse of power dari Presiden Jokowi. Kebetulan dulu saya mengkaji dua bulan di Australia. Hasil dari pemilu 2009, saat itu keluar buku Political Management Handbook. Di sini partai berubah menjadi partai elektoral. Dan digunakan berbagai instrumen-instrumen yang sifatnya populis dari kebijakan negara, termasuk yang dilakukan oleh Taksin, yang kemudian dilakukan oleh Pak SBY. Penelitian Marko Schmetzner pada bulan Juni 2008 sampai dan Februari 2009, dilakukan politik bansos dengan nilainya 2 miliar USD. Dan kemudian ada dana PNM hampir sekitar 13 triliun, kemudian pembentukan suatu jejaring-jejaring yang pada dasarnya berafiliasi dengan aparatur negara, yaitu TNI dan Polri. Dibentuk grup Alpha, grup Delta, grup Charlie, yang melakukan suatu operasi-operasi khusus. Kemudian pemilu dibuat kompleks, yaitu menggunakan dalil Afrika. Semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi, yaitu dengan tidak adanya nomor urut. Terjadi demokratisasi. Sehingga akhirnya partai Aidi itu berkurang jauh digantikan dengan individu-individu. Agar individu ini punya kekuatan elektoral, maka yang didorong adalah mereka yang punya elektoral tinggi, mereka yang berlatar belakang pengusaha, sehingga punya kemampuan untuk eleksionering, kemudian juga di-backup oleh politik berdasarkan kekerabatan. Maka istri gubernur, istri bupati, dijadikan sebagai calon anggota legislatif, termasuk fenomena hadirnya artis-artis karena punya fungsi-fungsi elektoral. Nah, ketika kami mengungkapkan itu, muncullah banyak intimidasi, termasuk Arun Masiku. Nah, Arun Masiku ini kan sebenarnya dia korban. Karena dia punya hak konstitusional saat itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. PD ini berjuang itu dengan jalur-jalur konstitusional, dengan jalur-jalur hukum. Arun Masiku itu mendapatkan keputusan Mahkamah Agung yang seharusnya dia mendapatkan pelimpahan suara dari PD Perjuangan berdasarkan kebijakan PD Perjuangan. Karena ada calon terpilih yang saat itu meninggal. Nah, di dalam proses ini kemudian ada tekanan dari oknum-oknum KPU yang meminta adanya suatu imbalan. maka dia tergoda kemudian untuk memberikan Arun Masiku yang kemudian dikategorikan sebagai suap. Karena menyuap anggota KPU, komisioner KPU itu adalah suatu pelanggaran hukum. Tetapi sebenarnya kasus itu memang suatu quote-unquote, suatu proses untuk mengkaitkan dengan saya. Padahal sudah ada tiga yang menjalani hukuman pidana karena terkait dengan suap tersebut, tapi sebenarnya diawali dengan kompleksitas pemilu sehingga mereka yang memiliki kebenaran secara hukum pun itu masih bisa dilakukan pemerasan-pemerasan agar menjadi anggota legislatif. Sebentar, tadi Anda mengatakan mencoba dikaitkan dengan Anda kasus Arun Masiku ini. Keterkaitannya seperti apa? Ya karena kan saya sangat bersikap kritis termasuk ketika saya juga mencoba melindungi Presiden Jokowi dan itu terbukti kasus Arun Masiku itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari keleman-keleman saya sebagai sekjen dan di dalam upaya untuk menggunakan instrumen hukum di dalam mentarget saya. Dan kemudian saya sudah jelaskan. Tujuannya untuk mengunci Anda maksudnya berarti? Oh betul. Di pengadilan saya sudah jelaskan. terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan Arun Masiku. Dan tidak dimukulkan suatu fakta-fakta yang berkaitan dengan saya. Tetapi sekarang menjadi musim. Ketika saya mempersoalkan kecurangan pemilu, ketika saya mengkritisi kemudian Pak Jokowi, mengkritisi partai-partai yang juga bersama bersama dengan satu gerbong untuk mengusung Pak Prabowo dan Gibran, tiba-tiba selalu dimunculkan Arun Masiku, seolah-olah itu dikaitkan dengan saya. Padahal tidak ada kaitannya. Bahkan ketika saat itu saya mendengar, ini ada bukti di pengadilan, ada upaya-upaya untuk memberikan dana kepada Oknum KPU, saya sempat tegur sangat keras terhadap anggota dari PD Perjuangan. Karena melakukan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai tindak penyuapan. Tetapi itu sepertinya diupayakan untuk mengunci saya agar tidak bersikap kritis terhadap pemilu. Bagi saya pribadi, apalagi bagi PD Perjuangan yang punya legitimasi historis untuk melawan rejim Orde Baru ketika masih bersama PDI, namanya PDI. Kemudian Ibu Mega juga punya legitimasi historis ketika menegakkan nilai-nilai demokrasi dengan melawan pemerintahan yang sangat otoriter. Sebenarnya sikap kritis adalah hal yang biasa, sesuai dengan jati diri PDI. Apalagi ini dilakukan dengan pembungkaman suara rakyat melalui berbagai operasi politik dari hulu ke hilir yang diawali dengan rekayasa hukum di MK. Maka kemudian saya menunjukkan tanggung jawab tidak hanya sebagai sekjen, tetapi juga sebagai warga negara Indonesia yang punya komitmen untuk menjaga demokrasi yang berkedelotan rakyat. Jika kecurangan masif dari hulu ke hilir ini kita biarkan, penggunaan instrumen negara kita biarkan, abuse of power dari presiden kita biarkan, maka ke depan tidak ada pemilu. Sama zaman Orde Baru dulu. Pemilu sudah disetting dan ini ada bukti. Ketika awal-awal konsolidasi kekuasaan Orde Baru, buku ini mengungkapkan berbagai operasi-operasi kotor yang melibatkan ABRI saat itu, menggunakan sumber daya dari BUMN, Pertamina yang kebetulan baru ada kenaikan harga minyak yang menguntungkan kita. Dan itu dipakai sebagai suatu operasi politik untuk membangun hegemoni Orde Baru. Ketika kekuatan yang mencoba kritis terhadap pemilu 71, yaitu NU dan PNI, PNI dan NU, kemudian dikalahkan, maka pemilu 71 menjadi basis dari legalitas kekuasaan Soeharto yang otoriter selama 27 tahun. Dan sekarang muncul hal yang sama. Mulai muncul koalisi besar, gagasan tentang barisan nasional, gagasan tentang bagaimana Presiden Jokowi itu harus memimpin suatu koalisi yang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem dari presidensial itu. Soal pemilu 1971, saya teringat Anda pernah bilang pemilu 2024 ini adalah kombinasi pemilu 1971 dan 2009. Betul, kajian saya, saya sudah baca dan saya coba bandingkan antara apa yang dilakukan oleh Pak Harto, yang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri saat ini disebut sebagai Neo Order Baru. Nah, kemudian saya bandingkan dengan 2009, maka pemilu 2024 itu merupakan suatu perpaduan antara pemilu tahun 1971 dan pemilu tahun 2009. Itu saya pertanggungjawabkan secara akademis. karena saya melakukan banyak research dan ini mengganggu proses pelembagaan partai. Ini menjadi hal-hal yang mereduksi, bahkan menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi. Buat apa rakyat memberikan suaranya ketika segala sesuatunya sudah dilakukan manipulasi, diatur dari hulu ke hilir? Ini yang kemudian kita harus bersikap kritis, karena Indonesia ini dibangun dengan cita-cita besar. Kata Prof. Ikrar Nusa Bakti, kita ini pemilih republik yang melanjutkan sejarah perjuangan para pahlawan bangsa, para pejuang kita. Masa kemudian kita kalah sama satu keluarga yang hanya terdiri dari lima orang yang membungkam seluruh nilai-nilai demokrasi dengan cara-cara yang populis. Anda kelihatannya konsisten untuk mengkritisi kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 tadi Anda juga sempat menyebut ada beberapa hal yang dilontarkan berupaya ini sebagai langkah untuk mengunci Anda. Pertanyaan saya begini, Anda merasa terkunci tidak? Ya, kan banyak info-info yang saya terima. Hati-hati Pak Sekjen, Anda jadi target. Termasuk dari kalangan pers yang juga mendapatkan informasi itu. Waduh, Anda mau digeledah ini rumahnya. Wah, Anda ini mau dicek ini pajaknya bayar dengan benar tidak kepada negara. Ya, kami ini diajarkan untuk menjadi patriot. Sehingga pajak tentu saja kami bayarkan sebagai tanggung jawab warga negara. Tetapi pajak dari rakyat jangan disalahgunakan dong untuk elektoral. Dengan bansos yang nilainya Rp496 triliun. Apalagi kemudian mengerahkan aparat TNI, Polri, dan jajaran kementerian. Kami ini diajarkan oleh Bung Karna, oleh Bumega, untuk membangun kekuatan pertahanan kita. Agar TNI disegani seperti zaman Bung Karom menjadi kekuatan angkatan perang terkuat di belahan bumi selatan. Dan kemudian Polri menjadi kekuatan yang menjaga keamanan rakyat, tertib hukum, budaya hukum, kemudian berantas korupsi. Ini yang kita harapkan dari institusi Polri. Di sekolah partai kami, itu kami pasang foto dari Jenderal Hugeng sebagai keteladanan dari Polri. Jadi TNI Polri dengan cita-cita besar dari kami untuk menjadi kekuatan yang disegani di dunia internasional, menjadi kekuatan yang menjaga perdamaian dunia bagi TNI. Dan Polrinya juga punya kekuatan di dalam menertibkan hukum. Jangan direduksi sejarah TNI Polri yang luar biasa bagi bangsa dan negara, bagi merah putih, lalu direduksi hanya untuk mengabdi kepada keluarga. Itu terjadi? Terjadi. Di pemilu ini? Di pemilu. Banyak bukti-bukti. Bisa ceritakan salah satu bukti konkretnya? Ya, kepala daerah kami diintimidasi. Pak Koster contohnya. Bentuk intimidasinya seperti apa? Mencoba diintimidasi dulu. Lalu Pak Koster tetap gerak untuk Ganjar Mahfud. Dicari kelemahannya. Lalu ada pola pengaduan masyarakat Dumas. Berdasarkan Dumas yang direkayasa itu, lalu Pak Koster diundang Kapolda. Hanya dalam waktu sekitar dua minggu sebelum pemilu. Lalu kota Semarang, bupati-bupati kami, anggota DPR hari kami yang turun. Di Nganjo itu setiap anggota DPR incumbent turun yang memiliki basis masa kuat diawasi. Tiga TNI, tiga Polri. Satu bawas lho. Ini kan bentuk intimidasi. Kepala desa. Di Makassar, kepala desa, ditekan oknum-oknum dari TNI dan Polri. Masih mau tidur sama istrinya enggak? Oh iya? Sampai terucap itu? Iya. Kalau masih mau tidur sama istrinya, ya jangan bantu 03 atau 01. Harus bantu 02. Di Sukoharjo, kepala desa, dikasih dana 200 juta. Oleh? Oleh jejaring dari negara tersebut. Dan ditarget untuk bergerak memenangkan pasangan 02. Kami tidak salahkan 02, tapi kami salahkan yang abuse of power ini. Yang melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka kemudian meskipun Pak Jokowi mau berakhir pada bulan Oktober, itu kan dilakukan berbagai upaya untuk melakukan suatu kendali atas kekuasaan. Sama dengan buku ini. Kalau di buku ini Pak Harto dulu berkuasa dengan alasan akselerasi, modernisasi. Nah sekarang dilakukan suatu alasan untuk Indonesia Emas 2045. Isu global. Tantangan global. Isu global. Sama. Jadi seluruh analoginya sama. Dan sekali lagi, meskipun saya juga menghadapi tekanan-tekanan, tapi itu saya bertanggung jawabkan secara akademis. Karena itulah kami menghimbau agar TNI, Polri, kembali pada marwahnya. Sebagai patriot-patriot bangsa. Sebagai pejuang-pejuang yang berasal dari rakyat. Dengan ruang lingkupnya. TNI menjadi kekuatan pertahanan yang disegani. Dengan diplomasi pertahanan, ikut menjaga ketertiban dunia. Polri sebagai kekuatan yang membangun ketertiban hukum, budaya hukum, menenggakkan keadilan bagi rakyat. Sehingga dicintai rakyat. Jangan direduksi. Karena utang budi. Dan kemudian mengabdi kepada orang per orang. Mengabdi kepada keluarga. Harus mengabdi kepada merah putih dong. Pada rakyat, bangsa, dan negara. Oke, baik. Nah, soal ini tadi, soal intimidasi yang dilakukan oleh pihak TNI, Polri. Saya teringat juga yang dikatakan oleh Mas Henry TPN. Bahwa akan ada satu saksi atau kapolda yang akan dibawa oleh TPN untuk menceritakan praktik kecurangan. Betul itu, Mas Haslo? Ya, saya belum bertemu dengan Pak Henry Hoso. Tapi Pak Henry Hoso kan seorang penegak hukum, dia seorang lawyer. Setiap apa yang disampaikan, itu pasti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tentu saja kita memang mengharapkan karena bangsa ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pemerintah ke depan menghadapi tantangan berupa celah fiskal yang terbatas untuk mendorong pertumbuhan, beban subsidi yang begitu besar, kemudian resesi global akibat persoalan geopolitik, dampak pandemi, krisis pangan yang belum selesai. Kemudian juga menghadapi berbagai pertarungan geopolitik. Beberapa kapal-kapal niaga sudah mendapatkan serangan langsung dari pemerintah kauti dan kemudian mengancam krisis minyak. Sementara subsidi kita sangat besar, beban utang luar negeri kita sangat besar, belum utang pemerintah, utang swasta. Itu kalau dibulatkan, itu mungkin hampir mencapai 400 miliar USD. Ini kan membawa kerawanan-kerawanan. Kalau misalnya Amerika Serikat tidak mampu mengendalikan inflasi, lalu Federal Reserve-nya menaikkan suku bunga, ini akan menjadi suatu persoalan yang sangat serius. Belum kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat. Maka PD Perjuangan mencermati betul agar setiap langkah-langkah politik terkait dengan pemilu, ini kami hitung dampaknya. Jangan sampai kemudian menciptakan suatu konflik horizontal. Semuanya harus berada pada koridor hukum, pada koridor politik yang membangun peradaban. Oke. Terkait dengan, tadi Anda sudah mengatakan bukti kejadian, kecurangan di pemilu 2024. Saya beberapa waktu lalu menerima PDF surat dari 50 masyarakat sipil ke 5 partai politik, ketum partai politik, salah satunya adalah PDI Perjuangan. Mereka menyuarakan supaya hak angket. PDI Perjuangan, saya baca, sudah ada persetujuan dari Bumega untuk hak angket ini? Sebelum saya jawab, kita memang mengapresiasi pergerakan dari civil society. Gerakan kampus memanggil. Ini adalah kejernihan sikap yang ditunjukkan oleh para ilmuwan, para cendekiawan, yang terpanggil hati dan nuraninya untuk menegakkan kebenaran di dalam memperjuangkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu. Dan mereka akan berhadapan. Tetapi sistem kecurangan dari hulu ke hilir dirancang untuk tidak punya bukti. Sehingga kami bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti, tetapi kami punya begitu banyak saksi yang nanti siap di dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi yang diawali seluruh dalil gugatan dari Obvious of Power dari Presiden Jokowi. Nah, kemudian, proses hukum di Mahkamah Konstitusi ini juga harus di-backup dengan suatu proses politik di DPR melalui hak angket. Hak angket ini bukan sekedar hak konstitusional DPR RI untuk melakukan suatu proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran undang-undang yang berdampak secara luas bagi kehidupan berbangsa. Pemilu ini berdampak sangat luas. Salah memilih pemimpin bisa terjadi perang. Ini terbukti terhadap apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Nah, karena itulah kami hati-hati mempertimbangkan dengan seksama. Tetapi sebagai sebuah arah, hak angket memang akan digunakan. Tetapi kami juga melihat kondisi DPR RI saat ini di mana setiap anggota legislatif incumbent sedang berjuang untuk melihat apakah posisinya aman untuk bisa terpilih atau tidak. Karena memang kompleksitas pemilu yang luar biasa. Sehingga kami memperhitungkan momentum yang tempat saat ini sudah dilakukan kajian oleh tim khusus bersama tim hukum terhadap naskah akademik dari pengajuan hak angket. Momentumnya yang kita lihat. Dan surat yang ditujukan kepada para ketua umum partai politik khususnya pendukung 01 dan 03 tentu menjadi suatu spirit bagi kami. Bahwa kecurangan pemilu dari hulu kehilir tidak hanya dilihat oleh PDK Perjuangan tetapi sekarang telah meluas dan diakui termasuk oleh para akademisi. maka mengapa para tokoh tersebut kemudian berkirim surat dan ada gerakan kampus memanggil. itu artinya pemilu memang punya persoalan. Dikatakan oleh Pak Cika ini pemilu yang paling brutal. Ini pemilu yang paling tidak demokratis di dalam sejarah pemilu kita. Oke. Timing yang tepat tadi menurut Anda apakah kalau saya mencoba memaknai dari apa yang Anda jelaskan? Ini setelah 20 Maret. Setelah ada putusan tetap dari KPU. Yang kami lakukan bersama-sama dengan civil society adalah membangun kesadaran. Bahwa urusan pemilu ini bukan urusan mencoblos. Urusan pemilu ini menentukan masa depan. Maka ketika pemilu dilakukan rekayasa politik dengan menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara ini artinya membunuh masa depan kita. Karena apa yang menjadi cerminan dari hati nurani rakyat itu tidak dapat diekspresikan dengan baik. Apalagi dengan praktek bansos. Dan penelitian menunjukkan itu berkorelasi di dalam upaya perpanjangan pengaruh dari Pak Jokowi dan keluarga. Nah sehingga inilah yang harus dibangun kesadarannya. Karena kalau kita tidak membangun kesadaran buat apa pemilu ke depan? Nanti sama seperti order baru. Pemilu sudah direkayasa bahkan orang sudah tahu hasilnya sebelum pemilu dilakukan. Pemilu kali ini kan juga sebenarnya sudah diketahui hasilnya. Muhammad Khodari misalnya menyatakan tanggal 5 Januari bagaimana Ganjar Mahfud hanya mendapatkan 17 persen. Dan ini ternyata sesuai dengan hasil temuan audit forensik kami atas siri dari KPU di mana dipasang Jason Script yang mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud. Padahal ketika ahli IT ini melakukan normalisasi terhadap Jason Script pada tanggal 16 Februari jam 2 pagi itu perolehan Ganjar Mahfud itu 33 persen. Pak Prabowo 43 persen. Dari hasil audit forensik ini ini seharusnya dua putaran. Tidak ada logika satu putaran. Baik berdasarkan hasil pergerakan terutama setelah debat calon presiden dan calon wakil presiden yang memberikan preferensi terhadap Ganjar Mahfud. Kemudian melihat persoalan korupsi yang begitu meluas. Bahkan dari dana untuk pengurangan reduksi karbon pun senilai hampir lebih 400 juta US bagi bantuan dari luar negeri. Ada dari Australia, ada Eropa Barat itu pun dikorupsi. Jadi kalau suara hasil-hasil pemilu itu kemudian dikorupsi ada penggelembungan PSI itu sesuatu hal yang sangat masuk akal. Karena ini logika kekuasaan. Tetapi Republik ini bukan dibangun dengan logika kekuasaan. Republik ini dibangun dengan logika kehendak rakyat yang ingin makmur ingin mendapatkan pendidikan yang cukup bagi anak-anaknya ingin menguasai pengetuan dan teknologi agar kita menjadi bangsa yang berwibawa di tingkat internasional. Mas, itu angka yang Anda sebutkan tadi berbeda jauh loh. 33 persen di tanggal 16 Februari sekarang kenyataannya... Ini bukan saya yang menyebutkan. Iya, iya, iya. Ini para pakar IT yang melakukan normalisasi atas Jason Script. Karena kemudian saya tanya kepada pakar IT itu C1 bisa dibuat nggak? Oh bisa. Caranya bagaimana? Tuh, diciptakan C1. Oh bisa. Dengan cara apa? Dengan deep learning. Kemudian berbagai program-program algoritma-algoritma tertentu mereka mengatakan C1 ini single frame. Jangankan single frame. Video bergerak saja itu bisa dilakukan manipulasi dengan AI. Apalagi single frame? Apalagi single frame. Makin mudah? Makin mudah. Oke, berarti angka yang muncul? Ini dari pakar IT. Yang mengatakan bahwa seharusnya pemilu ini dua putaran. Tetapi mengapa kemudian muncul operasi-operasi khusus? Karena hasil exit pole luar negeri. Dimana warga negara Indonesia di luar negeri kan intimidasinya terbatas meskipun ada. Tidak ada bansos. Tidak ada pengerahan aparatur negara. Paling berbagai elemen-elemen dari negara yang mencoba mempengaruhi. Tetapi mereka kan rata-rata tinggal di daerah demokrasi. Sehingga hasil exit pole luar negeri itu mengunggulkan ganjar Mahfud. Baru kali ini terjadi anomali. Dimana apa yang terjadi di luar negeri total berbeda dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Nah, saya mendapat informasi ketika exit pole seperti itu lalu muncul berbagai upaya untuk memastikan kemenangan satu putaran baik dengan manipulasi IT dengan mengintercept quick count yang seharusnya tidak seperti itu kemudian dengan operasi manipolitik termasuk pengerahan aparatur negara. Maka tadi kami katakan kalau aparatur negara terpanggil spiritnya bagi bangsa dan negara mereka harus punya dong suatu semangat patriotisme karena kalau ini tidak dilakukan koreksi pemilu ke depan tidak ada lagi. Tapi mereka nanti akan merasa terancam. Dan ini sangat berbahaya. Kalau tidak melakukan kendak penguasa karir misalkan bisa dihambat. makanya ini diperlukan suatu nurani yang bening untuk mengabdi pada bangsa dan negara bukan mengabdi pada orang per orang. Kadang bayangkan kalau kita lihat perjuangan para pendiri bangsa kita Bung Karno keluar masuk penjara Bung Hatta kemudian yang sering saya sebut sekarang Adi Sumarmo Adi Sucepto Halim Perdana Kusuma kemudian berbagai jenderal-jenderal dari Angkatan Darat yang juga berjuang bagi tegaknya Republik Panglima Besar Sudirman sampai sakit pun beliau bergerilya itu kan demi merah putih demi Indonesia yang bukan seperti ini lalu apakah pengorbanan mereka sia-sia ketika Ibu Mega memutuskan Prof Mahfud setelah Pak Ganjar diumumkan pada bulan April Ibu Mega setiap malam itu berjikir untuk memohon petunjuk dari Tuhan yang mengkuasa Allah SWT berjikir dengan tasbeh warna merah sehingga akhirnya lahirlah Pak Mahfud meskipun kita gak berbicara tentang kekayaan Prof Mahfud 0 rupiah dibandingkan dengan calon-calon lain yang siap bermudal triliunan rupiah tetapi dalam doa itu Ibu melihat dalam kontemplasi Ibu Mega Ibu melihat bahwa bangsa ini menghadapi persoalan nepotisme kolusi dan korupsi yang sangat serius itu juga hulu hilir korupsinya padahal itu semangat dari reformasi lalu Ibu Mega dengan mencalonkan Prof Mahfud meminta dirancang reformasi hukum karena kalau korupsi ini bisa kita berantas maka harga-harga bahan pokok rakyat tidak akan mengalami kenaikan seperti ini bayangkan beras kita lebih mahal dari Singapura yang tidak punya sawah ini kan sudah penyimpangan yang luar biasa kalau korupsi bisa diberantas nepotisme kolusi bisa diberantas bagi para anggota TNI Polri yang ingin meniti karirnya dengan sekolah perwira misalnya itu tidak akan keluar biaya lagi bagi anak-anak kita akan mendapatkan fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik karena begitu banyak korupsi juga di dunia pendidikan maka jawaban dari carut-marut dari hukum ini adalah reformasi hukum dan itulah Prof Mahfud yang memang punya keberanian untuk memberantas korupsi lalu semuanya menjadi sia-sia apakah doa yang tulus bagi bangsa dan negara menjadi sia-sia kami diajarkan oleh Bung Karno bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia for fighting a nation there is no journey ends dan no sacrifice is wasted jadi gak ada perjuangan yang sia-sia maka kalau kita masih mencintai bangsa dan negara mencintai hak rakyat yang berkedaulatan jangan biarkan kecurangan ini kami menunggu suara para patriot sejati untuk berani mengungkapkan kecurangan-kecurangan dan bersaksi apapun resikonya karena Republik ini dibangun dengan pengorbanan sekalipun penjara jadi resikonya Adi Sucipto berjuang usia 25 tahun melawan pertahanan udara Belanda dan siap menempuh jalan pengorbanan demi Indonesia yang merdeka Indonesia yang oleh Bung Karno kalau merdeka itu digambarkan sebagai suatu jembatan emas apakah pengorbanan para pahlawan bangsa ini kemudian menjadi sia-sia kalau para pendahulu kita Yosudarso Panglima Besar Sudirman bersedia menempuh jalan yang penuh resiko bagi Indonesia yang baik Indonesia yang jaya masa kemudian setelah merdeka kita gak berani menempuh resiko lalu perjuangan para pahlawan bangsa akan sia-sia dan dampaknya akan sangat luas di dalam pendidikan budi pekerti lalu dalam pendidikan budi pekerti orang akan melihat kalau gitu pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi demi kemenangan itu jauh lebih penting lalu buat apa proses buat apa perjuangan kalau akhirnya yang dinyatakan sebagai menang itu menempuh jalan-jalan pragmatis ini akan mengajarkan hal yang buruk terhadap anak-anak kita ke depan kalau gitu buat apa sistem buat apa sistem karir kalau dengan kekuasaan kita bisa menjadi pejabat melampaui antrian-antrian yang seharusnya antrian itu diproses melalui suatu sistem yang transparan sistem yang merit sistem lalu tiba-tiba yang dekat kekuasaan bisa menjadi pejabat bisa mengadakan loncatan dengan nepotisme bisa melalui berbagai antrian antrian yang seharusnya mengedepankan merit sistem ini kemudian diganti dengan mendekatan kekerabatan atau kekuasaan maka ini dampaknya sangat luas termasuk nilai-nilai budi pekerti itu gak akan laku lagi orang akan cenderung menempuh jalan pintas termasuk curah yang penting dekat kekuasaan lalu pilkada yang akan terjadi bulan November maka muncul mencalonkan istrinya Mas Kaisang kemudian ajudan dari Pak Jokowi untuk dapat dicalonkan muncul pragmatisme pengulangan inilah yang saya khawatirkan ini bukan semata-mata sebagai sekjen tapi sebagai anak bangsa oke soal pilkada ini karena Mas Astri yang nyebut duluan soal pilkada ini ramai juga dibicarakan soal rencana untuk dimajukan sekalipun MK sudah ngomong enggak tetap November tapi kelihatannya ada pihak-pihak tertentu yang masih mencoba bermanuver supaya pilkada ini bisa dimajukan ke bulan September Mas Astri ada komentar soal hal ini? ya sekarang apa artinya undang-undang ketika kemudian bisa diciptakan mekanisme sepertinya melalui MK kemudian MK-nya juga sudah diintervensi yang seharusnya itu independen yang seharusnya yang seharusnya adalah hakim-hakim MK itu memiliki sikap kenegarawanan karena hubungan kekeluargaan dengan Pak Jokowi yaitu Paman Kipran kemudian bisa dilakukan manipulasi hukum di MK yang mana sampai sekarang itu masih kontroversi keputusan final and binding karena itu tidak melalui suatu argumen-argumen hukum yang bisa dipertanggungjawabkan bahkan konfigurasi sembilan hakim MK punya pandangan yang berbeda yang seharusnya tidak bisa diambil keputusan itu keputusan rekayasa hukum di MK itu bukan produk legislasi yang otomatis berlaku produk legislasi itu hanya undang-undang atau perpu tidak ada undang-undang yang mengatur itu perpu yang mengatur itu sehingga legitimasi dari pilpres ini menghadapi suatu persoalan dari hulunya apakah ini mau kita biarkan karena ini dianggap sebagai suatu kemenangan kekuasaan di dalam melakukan konstruksi hukum manipulasi hukum maka akan dicoba juga meskipun MK sudah memutuskan November akan dicoba lagi untuk diadakan pada bulan September ini kan arogansi kekuasaan ini berarti Anda takutkan praktik yang terjadi di tahun 2023 terjadi lagi nih soal pilk dari tahun ini ya 71 dan 2009 menjadi 2024 2024 terbukti katakalah quote and quote sukses akan coba direplikasi di dalam pilkada-pilkada di dalam pemilu yang akan datang sama dengan apa yang terjadi pada tahun 71 lalu apa yang kami lakukan di PDI dengan institusionalisasi partai politik ini handbooknya itu menjadi sia-sia karena partai melalui pemilu ini sempurna menjadi partai elektoral untuk menjadi partai elektoral maka Mas Kaisang dijadikan ketua umum PSI tanpa melalui sebuah proses kaderisasi dan sekarang muncul wacana bagaimana Pak Jokowi atau Mas Gibran itu juga menjadi ketua umum partai Golkar ini kan kemudian menimbulkan persoalan terkait dengan kaderisasi terkait dengan pelembagaan partai ini sampai kapan ya Mas kira-kira akan terus terjadi kayak gini sampai menunggu kena batunya nunggu tersandung dulu nunggu kejadian dulu maka demokrasi itu berpijak pada nilai pada falsafah pada kultur pada supremasi hukum pada integritas para pemimpinnya untuk tidak mengedepankan kekuasaan kita sebenarnya belajar dari Merkel misalnya konsulir Jerman yang ternyata berjuang bagi kepentingan bangsa dan negara Kennedy membangun legasinya bagi bangsanya Bung Karno Bung Hatta bagi bangsanya K.H. Agus Salim begitu banyak sumber-sumber keteladanan dari para tokoh yang seharusnya membangunkan suatu spirit di dalam jiwa pemimpin bahwa menjadi pemimpin itu untuk mengabdi kepada rakyat bangsa dan negara bukan pada keluarga bukan untuk memperpanjang kekuasaan karena konstitusi sudah mengatur jabatan presiden gubernur bupati wali kota itu adalah dua periode berkaca pada pengalaman di tahun 2023 soal MK Mas Hasto sekarang PDP seperti yang Anda bilang sedang mempersiapkan diri untuk berproses di MK juga terkait dengan pemilu 2024 berkaca dengan kejadian di tahun 2023 adanya putusan yang kemudian dinilai ini tidak etnis was-was gak mas disengketan ini akan terjadi lagi ya tentu saja apalagi banyak yang cenderung mengatakan bahwa MK itu hanya selisih hasil perolehan padahal hasil ini kan tidak terlepas dari proses ketika prosesnya sudah diintervensi dengan abuse of power kemudian dengan penyalahgunaan sumber daya negara dan instrumen negara apakah hasilnya bisa dipertanggungjawabkan ini maka mengapa muncul fenomena yang berbeda dari 2009 yaitu pergerakan masyarakat sipil pergerakan kampus kampus memanggil maka sekarang yang dipertaruhkan adalah nurani yang dipertaruhkan adalah arah bangsa ke depan yang dipertaruhkan adalah supremasi hukum ini instrumen-instrumen demokrasi yang sangat penting termasuk kebebasan pers maka mengapa saya bersedia di wawancara karena suara-suara ini harus disampaikan ke publik apapun berbagai risiko-risiko yang dihadapkan toh kami belajar Bumega dulu risiko karena melawan Pak Harto tidak mendapatkan akses-akses terhadap fasilitas negara bahkan rumah Bung Karno saja satu-satunya itu disita kemudian dipanggil kejaksaan dipanggil kepolisian kantor PDI diserang itu lebih dari seratus orang meninggal kemudian mahasiswa terisakti peristiwa semanggi apakah itu kemudian kita harus menutup mata padahal mereka berjuang bagi masa depan bagi PD perjuangan kalau mau jalan mudah saat itu kami perpanjang saja Pak Jokowi kami dapat keuntungan yang begitu besar tapi kan kami diajarkan berpolitik itu taat pada aturan main apalagi konstitusi karena Bumega berulang kali menegaskan konstitusi itu punya roh jika kami tetap karena kami berkeyakinan Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang meskipun ini akan sulit tetapi banyak para pakar hukum para lawyer yang kemudian membila kami mereka mengatakan kalau terjadi kriminalisasi terhadap saya misalnya terhadap elit-elit PD perjuangan ya kalau dicari kelemahannya pasti ada kelemahannya karena demokrasi kita demokrasi liberal saling ngunci itu terjadi tetapi tetapi para pakar hukum ini para lawyer ini juga kemudian mereka mengatakan kami akan membila kalau terjadi kriminalisasi terhadap elit-elit PDI perjuangan oke baik soal tadi Anda sudah katakan bahwa banyak sekali praktik-praktik kecurangan kita berandai-andai kita masih menunggu 20 Maret KPU memutuskan kemudian bagaimana nanti hasil sengketa di MK ya Mas Hasto tetapi kita berandai-andai 20 Oktober 2024 kita mencoba ya mencoba berimajinasi sedikit lah sekalipun sekalipun yang kemudian ditetapkan dan dilantik adalah Prabowo Gibran sikap PDIP akan berada di dalam atau di luar pemerintah ya itu suatu keputusan yang penting dan strategis keputusan PDIP perjuangan itu dilihat dengan melihat bagaimana suasana kebatinan rakyat itu yang paling penting kemudian juga melihat suatu konstelasi dari politik kemudian juga ada kalkulasi kalkulasi strategis terhadap arah masa depan ketika kami memutuskan berada di luar pemerintahan itu diputuskan melalui Kongres dan di dalam Kongres itu ada utusan-utusan yang menyerap aspirasi rakyat dan mereka diutus untuk menyampaikan sikap politiknya sehingga itu belum bisa kami tetapkan sekarang karena ada mekanismenya yaitu nanti oleh Ibu Ketua Umum dan juga diputuskan melalui Kongres kenapa saya menanyakan ini Mas Hasto sebetulnya ini karena ada di salah satu podcast sebetulnya Mas Muni Budiari Ketum Projo mengatakan bahwa semua semua parpol itu mau kok di dalam pemerintahan cuma panggung depannya aja yang pura-pura nggak mau pura-pura nggak kita mau di luar pemerintahan itu benar emangnya itu kan logika kekuasaan bahwa partai politik memang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya dan tujuan politik berupa ideologi platform nilai-nilai yang dibangun termasuk agenda-agenda strategis di dalam menyelesaikan masalah rakyat misalnya terhadap pangan energi terhadap pendidikan kesehatan itu akan efektif kalau kita mendapatkan kekuasaan tetapi dalam proses ini kan kita juga dibatasi oleh nilai oleh idealisme nah kekuasaan memerlukan check and balances dalam teori demokrasi karena power tends to corrupt kan itu yang terjadi maka tergantung cara pandang kita nah cara pandang PDI kami melekat dengan Partai Demokrasi Indonesia bahwa kekuasaan memerlukan penyeimbang ketika kami berada di luar pemerintahan itu juga dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan tetapi dengan cara apa memberikan suatu alternatif policy terhadap kekuasaan Pak SBI yang satu dibangun juga dengan kekuatan majority menggalang partai-partai sehingga menjadi mayoritas dan kemudian kami memberikan suatu kebijakan misalnya ketika impor beras kami tolak kami tawarkan kebijakan kedaulatan pangan tetapi saat itu kan kami dihadapkan pada kekuasaan kalau Pak SBI saat itu menerima gagasan-gagasan kami misalnya melihat hal-hal yang positif maka Indonesia tidak akan seperti saat ini terjebak pada suple pangan global sehingga harga beras kita terjadi anomali lebih mahal daripada Singapura kita masih tergantung dengan gandum kita gula masih import nah ini tugas patriotik yang juga diiman oleh partai politik tetapi tetapi sekali lagi kami melihat dinamika politik ke depan melihat suara rakyat suara anak ranteng kami yang berada di tingkat dusun RW di tingkat desa yang nantinya akan disuarakan di dalam kongres karena sikap dari PDI Perjuangan akan menentukan juga arah kepartian dan strategi dari PDI Perjuangan ke depan oke baik belakangan ini juga santer Mas Hasto tadi sebenarnya juga sudah Mas Hasto singgung soal koalisi besar barisan nasional yang kemudian ada satu partai saya sebut saja PSI kemudian mendorong figur Pak Jokowi untuk menjadi pimpinan koalisi besar itu pertanyaan saya begini kok bisa ya diusulkan didorong nama Jokowi Dodo sebagai pimpinan koalisi besar itu memangnya Jokowi Dodo setelah nanti purna sebagai presiden gak balik ke PDIP atau gimana Mas? ya ini kan logika yang dibangun PSI buat jabatan Pak Jokowi dua periode itu tidak berakhir ada instrumen-instrumen politik yang mau dipakai instrumen politik pertama adalah gulkar maka ada wacana yang dibangun Pak Jokowi untuk memimpin gulkar tinggal bagaimana caranya mau dipakai cara Pak Harto menjadi Dewan Pembina atau memegang kekuatan eksekutif kemudian cara yang kedua itu adalah membentuk barisan nasional atau semacam Amno kita ini kan bukan sistem parlementer pemerintah tidak dibangun melalui sistem parlementer yang menggabungkan kekuatan-kekuatan dari partai politik di parlemen sehingga memenuhi simpel majority 50% plus 1 lalu ada yang di dalam pemerintahan ada yang di luar bukan seperti itu kita ini sistem presidensial presiden lah yang memegang satu direction berdasarkan visi misinya terhadap arah bangsa ini ke depan sesuai dengan janji-janji kampanyenya dan tentu itu presiden diikat oleh tata pemerintah negara berdasarkan konstitusi maka itu harus diikuti diikuti diikat oleh undang-undang terkait dengan kebijakan anggaran misalnya dengan memperhatikan sustainability pertumbuhan kita nah sehingga presiden pun diikat nah nanti akan terjadi dualisme di dalam sistem presidensial ini ini adalah logika kekuasaan siapa yang mengendalikan kekuasaan padahal ketika kekuasaan itu berintikan pada kekuatan rakyat harusnya berlumba-lumba di dalam memenuhi kebutuhan rakyat itu itu kan seharusnya logika bukan kemudian dengan membangun suatu koalisi besar karena tidak dikenal di dalam sistem politik kita suatu koalisi itu tidak dikenal kerjasama partai politik boleh kerjasama dalam pilkada kerjasama di dalam pemilu tetapi pemilu adalah alat setelah pemilu dilakukan muncullah konfigurasi kekuasaan di parlemen itu yang yang terjadi oke nah saya juga tertarik 20 Oktober 2024 ketika nanti presiden terpilih dilantik Pak Jokowi juga sudah pernah tugas sebagai presiden dengan apa yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo seperti yang tadi Mas Hasto bilang abuse of power apakah seorang Joko Widodo akan kembali ke pangkuan PDIP atau tidak Mas Hasto ya PDIP Perjualan ini kan partai yang punya prinsip kita bukan kerombolan yang mengejar kekuasaan kami punya nilai-nilai sejarah punya idealisme yang dibangun kami melakukan penjabaran terhadap falsafah kehidupan berbangsa Pancasila yang bersumber dari pemikiran Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang telah diterima secara aklamasi dalam sidang BPUPK itu sebagai direction dari ideologi bangsa kemudian kami juga digerakkan oleh nilai falsafah ya ketika seseorang sudah melanggar berbagai nilai-nilai di dalam kehidupan demokrasi itu artinya sudah ada gap gapnya ini menyangkut karakter nah kemarin kami bertemu dengan seluruh jajaran DPD nah mereka juga melihat gap yang sangat besar ini di dalam konsepsi tentang kekuasaan yang seharusnya diisi oleh etika moral komitmen terhadap nilai demokrasi komitmen terhadap prinsip-prinsip kedelotan rakyat dan itu terus terang sudah ada perbedaan jurang pemisah yang cukup besar nah sehingga menjadi anggota partai kan bukan diukur oleh KTA tapi oleh perilaku kader oleh komitmen kader iya dan nilai-nilai yang dibangun berarti artinya susah untuk kembali ya perbedaannya sudah sangat fundamental ibu mega ketika beliau menjadi tokoh demokrasi menjadi presiden yang menjalenggarakan pemilu presiden secara langsung beliau kan tidak pernah intervensi intervensi hikum intervensi untuk pemenangan bahkan saat itu ada seseorang yang menyampikan kepada ibu mega ibu ini kalau instrumen pajak ini bisa ibu pakai calon itu akan hugur talibu mengatakan saya tidak mau pakai cara-cara seperti itu itu boleh ditanya sama KPU-nya apakah pernah ada intervensi tanya Pak Hamid Awaludin tanya kemudian berbagai tokoh tokoh yang ada di sana dimana saat itu KPU dibangun memang dengan konsepsi bagaimana negara di bawah tanggung jawab presiden agar pemilu betul-betul berjalan secara demokratis di dalam era demokrasi ini rusaknya kan pada tahun 2009 ketika politik pencitraan ketika politik populis melalui ilmunya taksinomik itu kemudian diterapkan kemudian efek bandwagon melalui lembaga survei itu diterapkan termasuk tidak netralnya instrumen dan aparatur negara Pak Joko Widodo ini kan bisa dibilang sebagai anak ideologis juga ya di PDIP bahkan dikawal diteman oleh PDIP sejak wali kota gubernur kemudian presiden dua periode ketika kemudian saya bisa katakan mendadak tiba-tiba seperti ada gap spektrum yang berbeda Mas Sasso saya penasaran batinnya Bu Mega itu gimana ya ibu ini kan sosok yang salah mengalami pasang surut kehidupan istilahnya Roda Cokro Manggilingan lahir sebagai anak presiden kemudian terjadi peristiwa 65 harus meninggalkan istana tanpa Bung Karo sempat berpikir buat keluarganya gajinya berapa itu gak ada yang tahu rumahnya di mana dan kemudian menjadi rakyat biasa naik angkutan umum naik kereta api kelas ekonomi kemudian berjuang dan akhirnya terpanggil ketika rejim yang otorita itu membungkam suara rakyat Ibu Mega mendengarkan bagaimana suara-suara rakyat yang diam yang diinimidasi itu perlu ekspresi maka Ibu Mega kemudian turun bergabung ke PDI pada tahun 87 kemudian menghadapi tekanan-tekanan dan kemudian rakyat memberikan dukungan civil society memberikan dukungan akhirnya terjadi krisis moneter terjadi peristiwa politik dan kemudian Ibu Mega menjadi wakil presiden meskipun saat itu apa yang terjadi di MPR itu tidak senafas dengan suara rakyat padahal seharusnya dalam demokrasi yang dibangun ada prinsip-prinsip one electoral processes ketika pemilu itu menempatkan PDI perjuangan sebagai pemenang itu harusnya suaranya senafas juga yang terjadi di MPR itu kan kemudian dipotong dengan berbagai alasan tapi lah keendak sejarah Ibu Mega menjadi wakil presiden akhirnya menjadi presiden Republik Indonesia dan kemudian dikalahkan juga dengan cara-cara yang kita tahu manipulasi IT semua juga dilakukan karena kami tahunya belakangan tapi itu kan kemudian beliau memimpin partai ini melakukan evaluasi ke dalam turun ke bawah akhirnya rakyat memberikan kepercayaan kembali ya tentu saja sebagai manusia biasa ketika nilai-nilai demokrasi yang dibangun itu kemudian dihancurkan karena ambisi-ambisi kekuasaan akibat meminta perpanjangan tiga periode yang melanggar konstitusi tidak dipenuhi oleh partai kemudian muncul berbagai manuver-manuver seperti itu yaitu bagian dari suatu pilihan-pilihan tetapi berpolitik harus kokoh pada konstitusi itu yang kami diajarkan bukan pada persoalan kalah-menang kalah ya lima tahun kita perbaikin menang ya jangan arogan tetapi ketika kekuasaan itu dibangun dengan basis ambisi hasilnya nanti juga berbeda apalagi dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah nah tentu saja kita melihat ya Ibu Meka seterhana saja ke saya ya memang itulah sisi-sisi gelap kekuasaan yang selalu terjadi yang penting kita terus memegang kokoh ideologi konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang berkedaulatan rakyat itulah yang diajarkan kepada kami kalau sedih ya tentu saja kami semua sedih tapi disini juga mengajarkan bahwa kekuasaan bisa merubah seseorang sebelum pemilu kan saya baca berita ada upaya untuk mempertemukan Pak Jokowi dan Ibu Meka sebelum pemilu entah itu lewat Sultan Jogja dan seterusnya setelah pemilu ada tidak upaya Pak Jokowi lewat siapapun yang Mas Asto tahu untuk bertemu dengan Ibu Meka ya secara psikologis yang bersalah memang pengen ketemu yang merasa bersalah itu pengen ketemu tapi ya bagi Ibu Meka ya hidup itu harus kokoh pada prinsip itulah jati diri yang kita bangun Oke Mas Asto terakhir apa yang menjadi suara dari PDI Perjuangan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya ini adalah suatu batinnya kita demokrasi ke depan kita ini jangan mengalami step back jangan mundur demokrasi kita harus maju apa yang menjadi suara dari teman-teman PDI Perjuangan ya sama kami sependapat karena berbicara tentang bangsa dan negara tidak hanya berbicara saat ini menjelaskan problematika saat ini tapi kita merancang bagi masa depan di dalam merancang bagi masa depan itu ada sistem pemerintahan negara sistem pemerintahan negara ini kan sudah dirumuskan dengan sangat baik itu pengarus utamanya adalah nilai-nilai kebangsaan karena kita adalah negara yang sangat plural kemudian dipandu oleh ideologi Pancasila yang dijabarkan di dalam konstitusi yang kemudian secara teknokratik sudah dijabarkan oleh lebih dari 600 doktor pada masa Bung Karno melalui pola pembangunan semesta perencana itu sebagai desain masa depan 25 tahun ke depan 50 tahun ke depan 100 tahun ke depan dan dari situlah ada sistem pemerintahan sistem pemerintahan ini itu harus betul-betul mengabdi kepada rakyat maka harus ada check and balance ada sistem demokrasinya di situ nah ini yang seharusnya kita bangun berikut peranatan kehidupan yang baik supremasi hukum sehingga seluruh aparatur negara itu dapat menjabarkan kehendak rakyat melalui keputusan-keputusan politik yang dibangun termasuk di dalam politik ekonomi yang dibangun karena kita sebagai bangsa sudah tertinggal dengan Singapura dengan Malaysia kalau cara-cara seperti ini dilanggengkan kembali kita memasuki masa orde baru ya selamat tinggal demokrasi maka mari kita gelurakan nurani yang baik itu kehendak baik untuk bangsa dan negara keberanian untuk mengungkapkan kebenaran tanpa rasa takut karena sejatinya kita merdeka itu kan terlepas dari rasa takut adanya the freedom of speech kemudian untuk berorganisasi maksudnya itu yang diperjuangkan sangat lama kemudian akan hilang sia-sia maka mari kita kembali pada pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa kita gelurakan semangat juang bahwa bangsa Indonesia memerlukan pahlawan-pahlawan baru yang berani berjuang menegakkan demokrasi yang berani berjuang tanpa mengenal rasa takut demi kebenaran itulah yang diharapkan oleh PD perjuangan dan selalu di dalam kegelapan itu ada harapan itulah tugas itulah tugas membangun harapan rakyat agar terus mampu bergelura semangat juang itu bagi Indonesia yang berdaulat Indonesia yang berdikari Indonesia yang anak-anak mudanya menatap masa depan dengan sekolah yang baik Indonesia yang bangga dengan kebudayaannya dengan tanah airnya dan Indonesia yang diperhitungkan di dalam kancah dunia Mas Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan terima kasih sudah berbagai waktu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk SCTV semoga apa yang direncanakan atau akan dilakukan oleh PDI Perjuangan ke depan ini akan diberi kelancaran ya mohon doanya Mas Hasto dan saudara demokrasi yang sehat itu harus kita rawat UUD 45 memang mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tapi satunya perlu Anda ingat there is ethics above the law saya Renan Reksa pamit Salam SCTV selamat menikmati